Halo Trader, Sumir Sasya Fibis News Jumpa kembali dalam rekomendasi Forex Euro USD Fibis News untuk hari ini Euro USD turun ke bawah 1.100 ke sekitar 1.0968 setelah sebelumnya sempat naik ke atas 1.100 sebagai reaksi awal dari dirilisnya data inflasi Amerika Serikat bulan April Sikap pasar yang berhati-hati telah bantu dolar Amerika Serikat menghapus sebagian dari kerugiannya pada awal sesi dan maksa pasangan mata uang Euro USD berada pada posisi di bawah pasangan mata uang Euro USD tetap berada di bawah tekanan jual selama paru pertama perdagangan hari Rabu bertemu dengan para penjual menjelang angka 1.100 dolar Amerika Serikat mempertahankan kekuatan yang terakhirnya di tengah lingkungan yang enggan terhadap resiko menjelang dirilisnya data inflasi Amerika Serikat bulan April meskipun yield treasury Amerika Serikat kehilangan momentum dolar Amerika Serikat tertekan turun setelah keluarnya data inflasi Amerika Serikat bulan April angka inflasi Amerika Serikat bulan April yang diukur oleh Consumer Price Index atau CPI muncul dengan kenaikan 0,4% dari bulan Maret dan kenaikan 4,9% year on year konsensus pasar perkinakan CPI Amerika Serikat bulan April muncul dengan kenaikan 0,4% dari bulan Maret dan kenaikan 5% year on year sementara CPI bulan Maret naik 5% year on year support terdekat menunggu di 1,0940 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1,0890 dan kemudian 1,0830 resistance terdekat menunggu di 1,100 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1,1050 dan kemudian 1,1100 demikian rekomendasi forex euro USD untuk hari ini semoga bermanfaat bagi Anda selamat berinvestasi sukses selalu salam hibis